Dalam hadith Ibn Majah Nasihatin ke istri beliau Radhiallahu ta'ala Aisyah Radhiallahu ta'ala anha Apa nasihat Nabi SAW ke Aisyah? Ya Aisyah tu Iyaki wa muhaqqaratil a'mal Waya Aisyah Jangan sekali-kali mengerjakan Dosa-dosa yang kecil Dosa-dosa yang kecil, hati-hati Dosa-dosa yang kecil itu, hati-hati Karena Fa'innalaha minallahi taliba Karena itu dosa-dosa yang kecil itu Itu akan dituntut Sama Allah Ketika Allah Akan suruh mereka tetap nyatet Dicatet Lalu diperhitungkan Jangan pernah lakukan itu Jangan lakukan hal tersebut Dan ini juga yang Nabi SAW wanti-wantikan Kesahabatnya secara umum Sebagaimana dalam hadis Surat Imam Ahmad Iyaki wa muhaqaratil dhunub Jangan sekali-kali kalian mengerjakan Dosa-dosa Yang kalian anggap remeh tersebut Dosa-dosa yang anggap remeh tersebut Dosa-dosa kecil Itu bahaya Jangan lakukan itu Jangan lakukan hal tersebut Mungkin ada yang bertanya Berarti mungkin dosa besar boleh Kalipar Ustaz ya Jangan Sekali-sekali mengerjakan Dosa-dosa kecil Yang kalian remehkan Kenapa Nabi SAW sebutkan Dosa-dosa Kecil Apa yang Nabi ucapkan Yang Nabi mention Yang Nabi Sampaikan adalah Dosa-dosa kecil Kata para ulama kita Perlu kita renungkan Kata para ulama kita Seperti Al-Imam Munawi Walamiyadkuril kabair Nabi tidak menyebutkan Dosa besar Dinadrati Wuku'iha minasadaril awal Karena dosa-dosa besar itu Jarang banget terjadi Di masa sahabat Nabi SAW Jarang banget terjadi Jarang terjadi Maka yang diwanti-wanti Nabi SAW Yang kemungkinan Yang kemungkinan terjadinya Sering Ada pun dosa besar Jarang terjadi Sedikit banget Betul ada kasus zina Berapa kali kasus zina Di zaman itu Ada fitna Berapa kali terjadi fitna Berapa kali ghibah Di zaman itu Jadi dosa besar itu Kecil Sedikit 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 Dan seringkali Kalau gak terjadi Kalau terjadi Gak tahu Seperti ucapan Sebagian Masya Allah Wasyidta Semua ini terjadi Karena kendak Allah Dan kamu Itu kan karena Mereka gak ngerti Tapi begitu Nabi SAW Dosa koreksi Udah Ada kan Semua ini terjadi Hanya karena Kendak Allah semata Atau pakai Tuma Lalu Jangan pakai Kata sambung dan Itu kan Nggak ngerti Bikin langsung Dihilangkan Jadi itulah kenapa Dosa kecil Yang diangkat Kan yang berpotensi Itu dosa kecil Dosa besar Jarang sekali Jarang Makanya Nabi kata Ya Aisyah Iyaki Wa muhaqaratil A'mal Baya Aisyah Jangan sekali Melakukan Dosa-dosa Yang diremehkan Atau kecil Karena tetap Dituntut Tetap dikejar Subhanallah Ini yang perlu Kita jawabkan Hadirin Allah muliakan Makanya para sahabat Nabi SAW Sebagaimana kata Anas Itu benar-benar Berusaha untuk Tidak meremehkan Dosa apapun Yang dianggap Kecil oleh banyak orang Bagi mereka Ini yang bisa Ngancurin saya Ini yang bisa Ngancurin saya Minal mubiqat Yang menghancurkan Oh kita sekarang Ngomong enak banget Jangan kan dosa-dosa Dosa besar Pasih gitu Ngomongin orang Giba Fitnah Nggak ada beban Makan duit haram Zulimin orang Ngambil duit orang Subhanallah Nasolullah Salwa Afiyah Semoga Allah jaga kita Tapi ini yang terjadi Dosa-dosa telinga Begitu banyaknya Dosa mata Begitu banyaknya Dosa lisan Begitu banyaknya Aduh nggak karu-karuan deh Semoga Allah ampun nih Dosa-dosa kita tersebut Dosa-dosa kita tersebut